Pernah dengar tentang gerakan BDS yang lagi booming di seluruh dunia? Penasaran apa itu BDS, dan kenapa banyak banget orang dan organisasi yang mendukungnya? Yuk, kita kupas tuntas sekarang juga! BDS adalah singkatan dari Boycott, Divestment, Sanctions, atau dalam bahasa Indonesia, Boycott, Divestasi, dan Sanksi. Gerakan ini diluncurkan pada tahun 2005 oleh lebih dari 170 organisasi masyarakat sipil Palestina. Pertama, Boycott. Ini berarti tidak membeli produk-produk yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan Israel atau perusahaan yang beroperasi di pemukiman ilegal di wilayah Palestina. Eduard, Divestasi. Tindakan menarik investasi dari perusahaan yang berkolaborasi dengan Israel dalam pelanggaran hak asasi manusia. Ketiga, Sanksi. Mendorong pemerintah dan lembaga internasional untuk memperlakukan sanksi terhadap Israel hingga mereka memenuhi kewajiban hak asasi manusia dan hukum internasional. Gerakan ini terinspirasi oleh perjuangan melawan Apartheid di Afrika Selatan pada tahun 2005 setelah bertahun-tahun mengalami pendudukan, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Masyarakat Palestina menyerbukan dukungan internasional melalui BGS. BGS telah mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok masyarakat, selebriti, akademisi, dan bahkan pemerintah di seluruh dunia. Mereka semua sepakat bahwa asasi manusia harus ditegakkan. Dengan mendukung BGS, kita tidak hanya berdiri bersama masyarakat Palestina, tetapi juga memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia di seluruh dunia. Mari kita lakukan bagian kita untuk masa depan yang lebih baik dan adil. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan konten menarik dan informatif lainnya.